Kelompok kriminal besiata kembali melakukan teror di Papua, KKB menembak dan menyandar warga sipil di Kampung Piki, Yahukimo, Papua. Dari aksi teror tersebut, lima warga dilaporkan tewas ditembak di Kampung Pinki, Distrik Seredala, Kabupaten Yahukimo pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin, satu di antaranya seorang kepala suku. Kepala suku di Kampung Pinki menjadi salah satu korban yang tewas ditembak kelompok kriminal besiata atau KKB di sekitar Kaliwit, Kampung Pinki, Kabupaten Yahukimo, Papua pada Kamis 24 Juni 2021. Sementara empat lainnya merupakan pekerja pembangunan jembatan di daerah tersebut. Danrem 172 Garis Miring Prajawi Rayakti Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan ketika dikonfirmasi pada Kamis 24 Juni 2021 malam membenarkan hal itu. Proses evakuasi hingga Kamis malam masih terus dilakukan oleh aparat gabungan di Yahukimo. Digutip dari tribunpapua.com lokasi kejadian dari DKI, Ibu Kota Kabupaten Yahukimo berjarak 40 km. Dari informasi yang didapatkan, lokasi kejadian dekat dengan lokasi penamangan ilegal. Wilayah itu merupakan wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dengan pegunungan Bintang, Asmat, dan Boven di Goel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!